Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Saif Brinjuri Di dalam mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi Dalam pertemuan kita kali ini Kita akan melakukan pembelajaran Dengan topik yang berjudul Privasi dalam Etika dan Filsafat Komunikasi Nah, para peserta pembelajaran Topik ini menarik Untuk dijadikan alat analisis atau perspektif Di dalam melihat fenomena-fenomena di media masa Baik media konvensional maupun media baru Terutama yang berbasis internet sekarang ini Lain dari itu, persoalan ini juga menarik Ketika kita melihat karakter dari budaya bangsa kita Yang berbasis pada budaya komunal Boleh sebab itu, mari kita pelajari bersama Bagaimana ruang lingkup persoalan privasi ini Di dalam konteks etika dan Filsafat Komunikasi Nah, para peserta pembelajar Kita sudah tahu bersama bahwa Di era industri media sekarang ini Nah, terlebih dengan hadirnya media baru Yang berbasis pada jaringan internet Privasi ini menjadi problematis Dan sekaligus dilematis Sebagai mana kita tahu bahwa Revolusi industri komunikasi telah Menekonstruksi atau Membongkar nilai-nilai lama Dan kemudian berganti dengan nilai-nilai baru Salah satu nilai baru tersebut adalah Persoalan privasi Kebebasan individu Kebebasan berekspresi dan lain sebagainya Nah, namun ketika privasi ini Masuk di dalam ranah industri media Ini kemudian menjadi komoditas ya Untuk memutar kapital-kapital Mesin-mesin alat produksi Sebagai bagian yang tak terhindarkan Dari industri media Maka, disinilah kemudian muncul dilema-dilema Muncul benturan-benturan yang rumit Antara bagaimana melindungi Privasi dengan kebebasan berekspresi Antara keinginan untuk aktualisasi diri Dengan kepentingan industri Yang tidak terhindarkan biasanya logika-logika Profit ya Profit-oriented menjadi tujuan Karena itu dalam pertemuan ini Mari kita bahas Hal-hal berikut ya Di antaranya meliputi Apa sih hakikat dari privasi itu Bagaimana hak privasi Di tengah kebebasan media Dan industrialisasi media Bagaimana dimensi etik privasi Dalam perangkat teknologi baru Di bidang informasi dan komunikasi Dan apa dampaknya terhadap dimensi etisnya Nah inilah rumusan-rumusan masalah Yang bisa kita ajukan Di dalam persoalan profesi ini Nah para peserta pembelajar Kita tahu bahwa Aktivitas komunikasi itu sendiri Merupakan bagian dari interaksi sosial Jadi kalau kita membahas Soal privasi Padahal hakikat komunikasi ini Berhubungan dengan orang lain Berinteraksi dengan orang lain Maka memang Secara hakikat Memang ini menjadi dilematis Di satu sisi Kegiatan-kegiatan Tindakan-tindakan komunikasi Itu kan hubungan interaktif Antara komunikan dan komunikator Ada pesan yang disampaikan Antara kedua belah pihak Bahkan antar kelompok Nah padahal di satu sisi Seseorang itu memiliki privasi Yang harus dilindungi Nah ini memang menjadi problem Nah tendensi komunikasi adalah Pengungkapan Atau revelation Bukan penyembunyian Jadi Tadi sudah saya sampaikan Hakikat komunikasi adalah Interaksi sosial Hubungan dengan orang lain Nah padahal disini Privasi itu ada Batasan-batasan etik Yang harus dijaga Nah inilah problem Atau dilema Yang muncul ketika kita Membahas privasi Dalam konteks komunikasi Nah Mari kita fahami terlebih dulu Bagaimana Persoalan privasi ini Di dalam Lintasan sejarah Nah Di dunia barat Nilai privasi itu Tidak lepas dari Sejarah tentang Revolusi kebudayaan Baik yang terjadi di Perancis Maupun Revolusi industri di Inggris Saya kira hal ini Sudah pernah kita Lakukan pembahasan Di awal-awal Perkuliahan Yaitu bagaimana Perubahan Pola fikir manusia Sejak Era mitos Sampai era Postmodern Salah satu Lintasan sejarah Tersebut adalah Persoalan Bagaimana terjadinya Revolusi Di Perancis Dan revolusi di Inggris Yang akhirnya Membawa Banyak perubahan Di dalam Cara Berfikir manusia Ya Dalam Tata dunia Termasuk adalah Bagaimana Konsep-konsep Demokrasi Dan lain sebagainya Kemudian juga Privasi itu Juga Pernah Menyejarah Awalnya juga Terjadi di Amerika Serikat Ya Itu terutama Pada abad 18 Ketika media Masa Lebih banyak Memuat Opini Daripada Berita Tentang Seseorang Ya Kita tahu bahwa Abad Abad ke-18 Adalah Awal Mulai Kencangnya Revolusi Industri Di Amerika Serikat Dan mulai Muncul Korporasi-korporasi Besar Disana Dan Terjadilah Persoalan Privasi Tersebut Ya Dimana Media masa Lebih Banyak Memuat Tentang Opini Daripada Tentang Berita Tentang Seseorang Nah Kemudian Pada Abad 20 Privasi Tidak Hanya Merupakan Konsep Moral Tetapi Juga Konsep Legal Kita tahu Bahwa Banyak Regulasi Regulasi Yang Muncul Di Perbagai Negara Bagaimana Supaya Ada Perlindungan Kebebasan Individu Kebebasan Berekspresi Dimana Privasi Sangat Dilindungi Jadi Bukan Hanya Persoalan Moral Tapi Sudah Merambah Pada Persoalan Hukum Persoalan Profesi Di Abad 20 Nah Bagaimana Untuk Kontek Indonesia Para Pembelajar Inilah Yang Jauh Lebih Kompleks Dan Menurut Saya Rumit Membahas Tentang Privasi Di Indonesia Mengapa Demikian Karena Sejatinya Secara Sosiologis Masyarakat Indonesia Itu Adalah Masyarakat Yang Berkultur Komunal Dimana Nilai-nilai Kebersamaan Merupakan Hirarki Nilai Tertinggi Yang Mengikat Dalam Kohesi Sosial Makanya Kalau Kita Lihat Kultur Pranata Sosial Tradisi Norma-norma Itu Lekat Dengan Mengekspresikan Kebersamaan Nah Dalam Situasi Semacam Ini Pemilahan Mana Batas Privasi Dan Mana Ranah Publik Itu Sangat Sulit Ditarik Garis Batasnya Di Dalam Kehidupan Masyarakat Sendiri Kita Hampir Kesulitan Ini Apakah Ranahnya Private Pribadi Atau Ini Ranah Publik Itu Sangat Bercampur Bau Nah Ini Merupakan Konsekuensi Dari Karakter Masyarakat Komunal Yang Selalu Hidup Dalam Kebersamaan Nah Karena Itu Ketika Pengaruh Modernisasi Yang Biasanya Mengusung Nilai-nilai Tentang Individualisme Persoalan Privasi Sangat Dilindungi Maka Memunculkan Sejumlah Persoalan Terlebih Di era Kebebasan Media Sekarang Dan Menjadi Kian Ekstrim Di era Media Baru Yang Begitu Mudah Cepat Dan Murah Menginfansi Privasi Sebagai Komoditas Dalam Industri Media Nah Disinilah Kemudian Kalau kita Lihat Fenomena Fenomena Fakta-fakta Sosial Di dalam Masyarakat Kita Persoalan Bagaimana Privasi Itu Menjadi Komoditas Publik Itu Bukan Hanya Didorong Oleh Industri Media Dimana Privasi Menjadi Komoditi Yang Dijual Tetapi Sebetulnya Itu Juga Bagian Dari Ekspresi Kultur Kita Yang Saya Katakan Tadi Kultur Komunal Kita Begitu Mudah Menyerahkan Data Data Pribadi Termasuk Aktualisasi Aktualisasi Diri Kita Sering Dengan Mudah Kita Upload Kita Unggah Di Media Media Sosial Yang Kita Miliki Sehingga Kita Tidak Memperhitungkan Tentang Bagaimana Resiko Termasuk Kejahatan Kejahatan Di Dunia Maya Nah Ini Saya Kira Fenomena Yang Sering Terjadi Akhir Akhir Ini Nah Ada Sebuah Buku Menarik Dari Lois Alvin D Itu Berjudul Ethic In Media Communication Nah Menurut D Bahwa Ada Satu Bahasan Mengenai The Condition Of Success In Communication Jadi D Ini Memberi Parameter Bahwa Komunikasi Yang Sukses Itu Didasarkan Pada Apa Ada Lima Ada Enam Hal Pertama Adalah Bagaimana Perlakuan Privasi Dalam Komunikasi Dan Sebuah Komunikasi Dianggap Sukses Dianggap Bagus Kalau Memperhitungkan Bagaimana Privasi Diperlakukan Itu Pertama Kedua Ada Unsur Konfidensialitas Dan Kepentingan Umum Ada Kejelasan Tentang Bagaimana Penjagaan Rahasia Pribadi Dengan Kepentingan Umum Harus Ada Pemilahan Yang Jelas Ketiga Ada Kepentingan Dan Tekanan Ekonominya Bahwa Kita Tahu Bahwa Dalam Logika Industri Media Tekanan Tekanan Ekonomi Itu Tidak Bisa Dihindarkan Sehingga Media Masa Sering Terjebak Di Dalam Kepentingan Profit Disini Harus Jelas Mana Kepentingan Dan Mana Tekanan Ekonomi Kemudian Keempat Kebebasan Dan Tanggung Jawab Muatan Pesan Satu Sisi Manusia Modern Memang Memiliki Peluang Untuk Mengekspresikan Kebebasan Tapi Juga Ada Tanggung Jawab Harus Ada Bagaimana Tanggung Jawab Moral Tanggung Jawab Individu Terhadap Pesan-pesan Yang Dishare Di dalam Ruang-ruang Publik Kemudian Kelima Stereotype Dan Audien Khusus Bahwa Kita Tahu Terutama Di media Baru Bahwa Ada Stereotype Di dalam Diri Masing-masing Orang Dia Masuk Dalam Kategori Kelompoknya Siapa Itu ada Stereotype Bahkan Stereotype Itu juga Bisa bersifat Individual Tapi Bagaimana Dengan Audien Khusus Bahwa Para Halayak Halayak Yang Memiliki Khususan Ini Harus Dijaga Privasinya Kemudian Kenam Konflik Dan Kepentingan Ini Terutama Yang Merambah Di dalam Dunia Politik Tentang Konflik Kepentingan Nah Inilah Parameter Disebut Komunikasi Yang Sukses Itu Menurut D Ketika Mempertimbangkan Keenam Faktor Tersebut Nah Saya Lanjutkan Nah Mari Para Pembelajar Kita Pahami Terlebih Dulu Apa Yang Dimaksud Dengan Privasi Privasi Adalah Hak Untuk Dibiarkan Atau Untuk Mengontrol Publikasi Yang Tidak Diinginkan Tentang Urusan Personal Seseorang Kemudian Saya Lanjutkan Langsung Saja Dengan Definisi Yang Disampaikan Oleh Samuel Warren Dan Lois Brandes Dalam Artikel Yang Berjul Right To Privacy Tahun 1890 Ini Cukup Lama Menyatakan Bahwa Soal Privacy Adalah Right To Privacy Sebagai Right To Be Let Alone Yaitu Hak Untuk Dibiarkan Nah Dari Definisi Istilah Privacy Ini Bisa Kita Tarik Kesimpulan Yang Disebut Privacy Adalah Ketika Hak-hak Individu Memiliki Kewenangan Untuk Dibiarkan Untuk Dikontrol Oleh Dirinya Sendiri Supaya Tidak Dipublikasi Di 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 Dalam Media Apapun Nah Ketika Seseorang Memiliki Otoritas Memiliki Kewenangan Yang Dihurumati Untuk Dijaga Itulah Definisi Secara Umum Dari Apa Yang Disebut Dengan Privacy Nah Bagaimana Ketika Privacy Itu Menginfansi Dalam Praktek Komunikasi Dalam Spektrum Yang Lebih Luas Nah Praktek Komunikasi Mengubah Persoalan Etik Menjadi Persoalan Ekonomi Inilah Perkembangan Baru Di Dalam Komunikasi Dimana Persoalan Persoalan Tindakan Etik Tentang Baik Buruk Layak Tidak Layak Sopan Santun Kemudian Tata Krama Dan Lain Sebagainya Itu Masuk Dalam Atmosfer Logika Logika Ekonomi Dimana Segalanya Bisa Dipertukarkan Dimana Segala Hal Dianggap Sebagai Sebuah Komoditas Untuk Memutar Roda-roda Produksi Dari Industri Media Nah Inilah Yang Menjadikan Privacy Seakan-akan Digadekan Dan Dipertaruhkan Untuk Kepentingan Ekonomi Nah Dalam Kondisi Persaingan Yang Makin Ketat Seperti Ini Mata Proses Invasi Tersebut Merupakan Hal Yang Tak Dapat Dihindari Nah Inilah Kemudian Memunculkan Problem-problem Etik Dilima-dilima Antara Satu Sisi Menjaga Privacy Tapi Satu Sisi Kita Tahu Bahwa Industri Media Yang Dikuasai Oleh Pemegang-pemegang Saham Ini Seperti Predator-predator Yang Sangat Bernapsu Memutar Kepentingan Keuntungan Ekonomi Ini Dengan Menjadikan Privasi Sebagai Komoditasnya Nah Para Beserta Pembelajar Mari kita Telah Bagaimana Jenis Pelanggaran-pelanggaran Privasi Yang sering Terjadi Di dalam Era Industri Media Sekarang Ini Pertama Adalah Intrusion Apa Maksudnya Yaitu Tindakan Yang Mendatangkan Mengintervensi Wilayah Personal Seseorang Tanpa Diundang Atau Tanpa Ijin Yang Bersangkutan Nah Tindakan Mendatangi Dimaksud Dapat Berlangsung Baik Di Properti Pribadi Maupun Di Luarnya Saya Kira Ini Sering Sekali Terjadi Ketika Katakanlah Para Jurnalis Kemudian Para Pemburu Berita Para Awak Media Sering Sekali Memburu Sisi Sisi Private Dari Seseorang Terutama Public Figure Untuk Dijadikan Bagian Dari Komoditas Pemberitaan Ini Termasuk Sebetulnya Jenis Pelanggaran Privasi Mungkin Para Peserta Pembelajar Bisa Melihat Kasus Bagaimana Kaum Paparazzi Para Fotografer Yang Memburu Para Public Figure Untuk Mencuri Objek Objek Yang Sebetulnya Masuk Orang Pribadi Tapi Diekspos Menjadi Bagian Dari Komoditas Pemberitaan Dan Itu Terjual Sangat Laris Dan Pernilai Ekonomi Sangat Tinggi Nah Mungkin Para Pembelajar Nanti Ada tugas Mengenai Hal-hal Kasus-kasus Semasa Ini Nanti Kita Sampaikan Di Belakang Kedua Adalah Public Disclosure Of Embarrassing Private Fact Yaitu Penyebar Luasan Informasi Atau Fakta-fakta Yang Memalukan Tentang Diri Dilakukan Dengan Tulisan Atau Narasi Maupun Dengan Gambar Nah Ini Sering Terjadi Bad news Is Good news Ada istilah Begitu Jadi Berita Buruk Aib Kejelekan Seseorang Itu Biasanya Lebih Memiliki Daya Tarik Nah Inilah Mengapa Biasanya Di dalam Industri Media Berita-berita Tentang Aib Tentang Keburukan Seseorang Pribadi Seseorang Biasanya Memang Lebih Memiliki Kemungkinan Menjadi Viral Trending Topic Dan Sebagainya Daripada Berita Yang Bersifat Good news Yang Landai Yang Konstan Yang Biasa Bahkan Yang Baik Sekalipun Itu Masih Kalah Hiboh Biasanya Dengan Berita-berita Yang Mengandung Unsur Unsur Bukan Unsur Tapi Memang Fakta-fakta Keburukan Tapi Diexpos Demikian Rupa Ini Menjadi Sering Terjadi Kemudian Ketika Publicity Which Plays Someone False Lights In the Public A Yaitu Publikasi Yang Mengelirukan Pandangan Pandangan Orang Banyak Terhadap Seseorang Fitnah Termasuk Di Dalam Hoax Ketika Berita Narasi Dihembuskan Diexpos Yang Sebetulnya Tidak Sesuai Dengan Fakta Ini Biasanya Bagian Dari Bagaimana Sisi-sisi Privacy Menjadi Terganggu Kemudian Yang keempat Appropriation Of Name Or Likeness Yaitu Penyalahgunaan Nama Atau Kemiripan Seseorang Untuk Kepentingan Tertentu Jadi Sebuah Tindakan Yang Disengaja Dengan Menyalahgunakan Atau Kemiripan Untuk Kepentingan Tertentu Ya Ini Biasanya Sering Dalam Media Baru Sekarang Ini Seperti Medsos Apalagi Dengan Teknologi Teknologi Komunikasi Terbaru Sekarang Ini Dengan Wajah Tertentu Bisa Dimodifikasi Suara Logat Action Bahasa Bisa Ditirukan Dan Sebagainya Dan Itu Biasanya Dipakai Gimik Dan Lain Sebagainya Permainan Permainan Yang Itu Sebetulnya Kadang Mengandung Kepentingan Kepentingan Tertentu Ini Saya Kira Masuk Dalam Kategori Pelanggaran Pelanggaran Hedis Nah Mengapa Privasi Ini Perlu Dilindungi Para Peserta Pembelajar Ada Beberapa Hal Mengapa Secara Etik Privasi Perlu Dilindungi Pertama Adalah Privasi Memberikan Kemampuan Untuk Menjaga Informasi Pribadi Yang Bersifat Rahasia Sebagai Dasar Bahwa Setiap Individu Setiap Orang Itu Memiliki Otonomi Dia Dilahirkan Di Dunia Ini Adalah Sosok Yang Unik Yang Khas Diberi Kewenangan Menjaga Dilinya Sendiri Karena Itu Ini Adalah Prinsip Dasar Dan Ini Menjadi Bagian Dari Hak Asasi Manusia Sebetulnya Itu Pertama Kedua Privasi Dapat Melindungi Dari Cacian Dan Ecekan Orang Lain Nah Ini Biasanya Sangat Rentan Terjadi Di Dalam Sistem Budaya Atau Lingkungan Masyarakat Tertentu Yang Nilai Toleransinya Masih Rendah Kalau Privasi Tidak Dijaga Tidak Dilindungi Maka Orang Sangat Mudah Untuk Privasinya Itu Diganggu Dengan Cacian Dibully Dan Lain Sebagainya Ketiga Privasi Merupakan Mekanisme Untuk Mengontrol Reputasi Seseorang Nah Ketika Seorang Individu Itu Hak-hak Privasinya Sudah Terlindungi Nah Kalau Ini Diganggu Terus Maka Ini Akan Mengganggu Di Reputasi Nama Baik Integritas Kewibawaan Seseorang Yang Dimana Itu Hak Individunya Jadi Privasi Mengapa Perlu Dijaga Untuk Melindungi Sebagai Mekanisme Untuk Mengontrol Reputasi Keempat Privasi Merupakan Perangkat Bagi Berlangsungnya Interaksi Sosial Bahwa Di Dalam Kehidupan Bersama Ini Dimana Antara Individu Antara Kelompok Melakukan Interaksi Hubungan Hubungan Bahkan Termasuk Di Dalamnya Tindakan Komunikasi Maka Perlu Adanya Jaminan Bahwa Hidup Ini Berjalan Baik-baik Saja Nah Supaya Bisa Berjalan Baik-baik Saja Maka Harus Dijaga Sustainabilitas Di Dalam Kohesi Sosial Nah Salah Satunya Adalah Interaksi Sosial Itu Maka Menjaga Privasi Itu Bagian Dari Cara Untuk Menjaga Keberlangsungan Dari Interaksi Sosial Karena Anda Bisa Bayangkan Kalau Tidak Ada Perlindungan Privasi Seseorang Orang Dengan Mudah Memfitna Aibnya Di Umbar Dan Sebagainya Apalagi Untuk Kepentingan Kepentingan Yang Tidak Relevan Maka Akan Merusak Kohesi Sosial Dan Yang Terakhir Privasi Merupakan Benteng Dari Kekuasaan Pemerintah Nah Ini Terutama Dalam Kontek Negara Demokrasi Modern Sekarang Ini Dimana Individualisme Sangat Dijunjung Tinggi Ekspresi Kebebasan Berekspresi Dijamin Bahkan Oleh Undang Undang Atau Bagian Dari Hak Konstitusional Warga Negara Maka Perlindungan Privasi Ini Bagian Dari Bagaimana Kita Menyikapi Terhadap Sistem Kekuasaan Yang Ada Di Dalam Masyarakat Supaya Apa Supaya Kekuasaan Itu Tidak Sewenang Menggaku Privasi Seseorang Seperti Itu Nah Privasi Juga Bisa Bernilai Dalam Sebagai Nilai Moral Jadi Perlindungan Terhadap Hak-hak Rahasia Individu Itu Bagian Dari Imperasi Moral Bagian Dari Nilai Nilai Yang Memang Seharusnya Seperti Itu Jadi Konsep Privasi Tidak Seperti Konsep Kebenaran Dimana Akarnya Tidak Ditemukan Dalam Sejarah Masa Lampau Oleh Sebab Itu Watsana Privasi Sebagai Etika Mempunyai Unsur Unsur Pokok Apa Prinsip Dasar Mengapa Privasi Perlu Apa Nilai Moralitasnya Mengapa Privasi Itu Diperlukan Dalam Hidup Ini Termasuk Di Era Industri Media Sekalipun Pertama Adalah Kebebasan Kedua Adanya Tanggung Jawab Ketiga Hati Norani Keempat Prinsip 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 Moral Dasar Ini Saya Jelaskan Secara Sekilas Maksudnya Apa Kebebasan Pada Dasarnya Kebebasan Itu Berkorelasi Dengan Tanggung Jawab Tanggung Jawab Itu Bisa Dituntut Hak Itu Bisa Disematkan Kepada Seseorang Kalau Dia Memiliki Kebebasan Karena Kebebasan Merupakan Syarat Nilai Bisa Disandarkan Tanggung Jawab Bisa Diminta Itu Kalau Orang Memiliki Kebebasan Jadi Kebebasan Merupakan Unsur Pokok Dan Utama Dalam Wacana Privasi Jadi Kebebasan Disini Bukan Berarti Kemudian Tanpa Batas Justru Dalam Kebebasan Inilah Privasi Seseorang Bisa Dimintai Adanya Pertanggung Jawaban Nanti Terkait Dengan Yang Kedua Kebebasan Eksistensial Adalah Kemampuan Manusia Untuk Menentukan Dirinya Sendiri Ini Berarti Bahwa Kebebasan Ini Bersifat Positif Jadi Kebebasan Tidak Bersifat Negatif Atau Destruktif Justru Di dalam Kebebasan Inilah Privasi Seseorang Memungkinkan Dilekatkan Adanya Tanggung Jawab Maka Orang Bisa Menentukan Dirinya Sendiri Sesungguhnya Karena Dengan Kebebasan Dia Bisa Menentukan Nilai Menentukan Tindakan Sekaligus Mempertanggung Jawabkan Dari Tindakannya Itu Sendiri Maka Yang Kedua Prinsip Moral Di Dalam Kebebasan Itu Adalah Tanggung Jawab Setelah Adanya Kebebasan Nah Tanggung Jawab Adalah Kemampuan Individu Untuk Menjawab Segala Pertanyaan Yang Mungkin Timbul Dari Tindakan Tindakan Karena Tindakan Itu Ditentukan Atas Dasar Free Choice Free Act Free Will Bebas Untuk Melakukan Memilih Menentukan Berkah Henda Sehingga Dengan Adanya Kebebasan Itulah Tanggung Jawab Bisa Disandarkan Nah Ini Berarti Bahwa Orang Tidak Boleh Mengelak Bila Dimintai Penjelasan Tentang Perbuatannya Nah Tanggung Jawab Mengandekan Penyebab Orang Bertanggung Jawab Atas Dasar Sesuatu Yang Disebabkan Oleh Jadi Ini Merupakan Dua Sisi Matawak Kebebasan Dan Tanggung Jawab Jadi Semakin Bebas Sebetulnya Orang Semakin Dituntut Untuk Bertanggung Jawab Jadi Jangan Mengandekan Bahwa Kalau Orang Bebas Justru Tidak Ada Bertanggung Jawab Nah Disini Tentu Akan Menuntut Integritas Individu Menuntut Adanya Kematangan Pribadi Karena Segala Tindakannya Akan Dipertanggung Jawabkan Oleh Dirinya Sendiri Bukan Oleh Kelompoknya Oleh Saudaranya Atau Oleh Orang Lain Nah Itu Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Persoalan Hati Nurani Mungkin Salah Satu Filosof Yang Cukup Inten Membah Soal Moral Hati Nurani Seperti Immanuel Khan Ada Istilah Yang Dulu Mungkin Bernas Sebut Imperasi Kategoris Bahwa Sesungguhnya Dalam Diri Seseorang Itu Secara Intrinsik Secara Imperatif Muncul Dari Dirinya Tuntutan Akan Nilai-nilai Kebaikan Nah Itu Biasanya Bersangkutan Dengan Hati Nurani Yaitu Penghayatan Tentang Nilai Baik Atau Buruk Berhubungan Dengan Situasi Konkret Nah Hati Nurani Yang Merintahkan Atau Melarang Suatu Tindakan Menurut Situasi Waktu Dan Kondisi Tertentu Nah Hati Nurani Berhubungan Dengan Kesadaran Kesadaran Adalah Kesanggupan Manusia Untuk Mengenal Dirinya Sendiri Dan Karena Itu Berefleksi Tentang Dirinya Jadi Hati Nurani Fitrah Termasuk Merupakan Sebuah Cip Sebuah Instrumen Yang Ada Dalam Diri Setiap Individu Yang Karena Itu Dia Bisa Merefleksikan Dirinya Yang Karena Itu Dia Harus Bertanggung Jawab Ada Tuntutan 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 Moral Yang Bersifat Langsung Dari Dirinya Sendiri Untuk Menyikapi Situasi Waktu Dan Kondisi Tertentu Dia Akan Terdorong Bahkan Orang Melakukan Tindakan Sesuatu Sebetulnya Setara Intrinsik Dia Tahu Ini Benar Atau Salah Nah Dasar Moral Dari Privasi Yang Ketiga Keempat Adalah Kesadaran Moral Itu Sendiri Prinsip Kesadaran Moral Adalah Beberapa Tataran Yang Perlu Diketahui Untuk Memposisikan Tindakan Individu Dalam Kerangkan Nilai Moral Tertentu Nah Setidaknya Ada Tiga Prinsip Dasar Dalam Kesadaran Moral Yakni Sikap Baik Prinsip Keadilan Dan Prinsip Hormat Terhadap Diri Sendiri Serta Orang Lain Saya Kira Ini Adalah Prinsip Kesadaran Moral Yang Bersifat Universal Bahwa Setiap Individu Setiap Orang Sesungguhnya Memiliki Kehendak Secara Naluriah Secara Fitrah Kalau Di Dalam Agama Yang Diakini Itu Adalah Orang Pasti Didorong Secara Nurhan Untuk Bersikap Baik Kemudian Ada Prinsip Keadilan Ada Timbangan Emas Dan Prinsip Hormat Terhadap Diri Sendiri Dan Bagaimana Memperlakukan Orang Lain Saya Kira Ini Imprasi Tuntutan Tuntutan Perintah Moral Yang Persifat Individual Dan Karena Itulah Privasi Menjadi Penting Untuk Diberikan Para Peserta Pembelajar Mari Kita Angkat Isu Isu Krusial Yang Sering Sekali Menyangkut Persoalan Privasi Pertama Adalah Persoalan Penyakit Menular Dan Handicap Kita Tahu Bahwa Ada Kerahasiaan Pasien Contohnya Ketika Dia Mengidap Sebuah Penyakit Tertentu Makanya Di dalam Undang-Undang Pasien Itu Informasi Mengenai Penyakit Menjadi Privacy Sebetulnya Ini Memang Di era Pandemik Ini Menjadi Problematik Ketika Sebuah Penyakit Berpotensi Menular Kepada Orang Lain Ini Kemudian Merambah Pada Kepentingan Publik Nah Ini Bagaimana Ini Memang Dilema Dilema Yang Muncul Akhir Akhir Ini Mungkin Ini Menjadi Bagian Dari Diskusi Yang 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 Akan Kita Kembang Nanti Kedua Persoalan Homoseksual Dan Lesbian Nah Ini Persoalan LGBT Pilihan Orientasi Seksual Satu Sisi Ini Pilihan Individu Hak Privacy Tapi Di Dalam Struktur Terutama Tentang Jenis Kelamin Ada Struktur Mapan Yang Harus Dijaga Kelestarianya Hubungan Antara Laki-laki Dan Perempuan Tiba-tiba Ada Fenomena Tentang Homoseksual Dan Lesbian Bagaimana Kalau Ini Menyangkut Pilihan Individu Nah Ini Tentu Sering Sekali Menjadi Problem Persoalan Isu Privasi Kemudian Korban Kejahatan Seksual Seperti Pelecehan Korban Pemerkosaan Ini Kalau Diungkapkan Satu Sisi Privasi Tapi Kalau Tidak Diungkapkan Ini Menyangkut Perbuatan Kriminal Bagaimana Dengan Nasib Sang Korban Masa Depan Dan Sebagainya Kemudian Terdakwa Di bawah Umur Ini Privasi Yang Harus Dilindungi Maka Kalau Kita Lihat Di Media Masa Expose Wajah Identitas Dari Pelaku Di bawah Umur Itu Mesti Harus Dilindungi Kemudian Persoalan Bunuh Diri Keputusan Individu Untuk Mengakhiri Hidupnya Adalah Keputusan Otonom Sebetulnya Tetapi Ketika Itu Menyangkut Nyawa Apalagi Di Anggota Keluarga Tertentu Memiliki Persoalan Tertentu Maka Ini Menjadi Dilema Persoalan Privasi Di Sini Kemudian Kamera Tersembunyi Nah Ini Sering Kita Saksikan Sekarang Ini Di Berbagai Ruang Publik Tempat Tempat Publik Atau Bahkan Pribadi Sekarang Sering Untuk Kepentingan Keamanan Dipasang CCTV Nah Ini Bagaimana Ketika Kamera Tersembunyi Ini Nanti Merambah Pada Kenyamanan Individu Ya Nah Begitu Juga Kasus Kasus Tentang Apa Ya Shoting Atau Pengambilan Gambar Intim Ya Sebuah Pasangan Yang Sah Sekalipun Kemudian Ini Tiba-tiba Terpublikasi Ini Sering Sekali Menjadi Problem Di era Sekarang Kemudian Wawancara Pencegatan Atau Ada istilah Door Stopping Ya Ini Sering Dilakukan Para Jurnalis Termasuk Jurnalis Infotainment Yang Sering Juga Melakukan Ini Atau Jurnalisme Politik Media Masa Sering Melakukan Pencegatan Sehingga Mengganggu Privasi Narasumber Ini Sering Sekali Terjadi Kemudian Kecelakaan Dan Tragedi Pribadi Sering Kita Menyaksikan Ada Insiden Atau Tragedi Tragedi Tertentu Yang Menyangkut Pribadi Tapi Di era Medsor Sekarang Ini Sering Sekali Menjadi Isu Yang Yang Di Unggah Bahkan Menjadi viral Di media Sosial Nah Inilah Para Pembelajar Beberapa Isu Krusial Yang Sering Muncul Dalam Persoalan Privasi Nah Para Peserta Pembelajar Kita Harus Juga Tahu Bahwa Harus Ada Keseimbangan Antara Privasi Dan Informasi Ini Kalau Di Dalam Aktivitas Komunikasi Di Dalam Aktivitas Jurnalisme Kita Harus Menjaga Keseimbangan Bagaimana Antara Menjaga Privasi Dengan Kepentingan Informasi Nah Ada Beberapa Aspek Yang Harus Kita Pahami Pertama Hormat Terhadap Pribadi Dan Tujuan Peliputan Ini Yang Harus Dicamkan Kalau Anda Bertugas Di Dalam Tugas Tertentu Menjalani Profesi Tertentu Anda Harus Bisa Memilah Mana Kepentingan Untuk Di Informasikan Dan Mana Wilayah Pribadi Yang Harus Dijaga Kedua Adalah Tentang Utilitas Sosial Tentang Kegunaan Apakah Sebuah Informasi Tertentu Yang Bersifat Privasi Ini Memiliki Makna Apa Punya Daya Guna Apa Untuk Kepentingan Publik Kalau Ini Justru Merugikan Kepentingan Publik Atau Tidak Ada Gunanya Untuk Publik Maka Sebaiknya Privasi Semacam Itu Tidak Perlu Tapi Sekali Lagi Kadang Kita Sulit Memiliki Apalagi Daerah Industri Media Terutama Adalah Publik Publik Figur Yang Pribadi Apapun Bisa Diekspos Sedemikian Rupa Dan Punya Nilai Jual Tinggi Menjadi Endos Dan Menjadi Kiblat Dari Gaya Hidup Nah Ini Sering Sekali Justru Menjadi Komoditas Yang Sudah Saya Sampaikan Pertanyaan Semana Privasi Subjek Layak Untuk Diangkat Ini Adil Atau Tidak Itu Harus Diperhatikan Prinsip Keadilan Dan Terakhir Meminimalisir Atau Sedemikian Rupa Untuk Menekan Resiko Yang Bisa Menyakitkan Bagi Orang Lain Karena Tadi Imparasi Moral Bahwa Bagaimana Kalau Diri Anda Diganggu Privasinya Tentu Itu Akan Mengganggu Kenyamanan Anda Dalam Hidup Nah Inilah Para Pembelajar Hal-hal Yang Perlu Diseimbangkan Ketika Kita Meliput Atau Kepentingan Untuk Menginformasikan Sesuatu Tapi Harus Memperhatikan Privasi Nah Para Peserta Pembelajar Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Persoalan Privasi Di Dalam Mata Kuliah Pertemuan Ini Nah Berikutnya Saya Mohon Peserta Pembelajar Untuk Mengembangkan Memperdalam Lebih Jauh Secara Mandiri Saya Mohon Untuk Memperbanyak Bacaan Dari Berbagai Sumber Dan Mengkritisi Fenomena Fenomena Yang Mengemuka Di Sekitar Anda Maupun Yang Disajikan Oleh Berbagai Jenis Media Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Selamat Belajar Sukses Untuk Anda Dan Jaga Kesehatan Selalu Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh